Oke, dan selanjutnya bicara pasangan pengantin baru, ini ada Amin dan juga Avelin. Begitu menikah, ya kan terus rame gitu, ada pro kontra yang membicarakan tentang mereka. Ini gimana sih, itu gimana sih? Nah, kali ini ada Amin yang akan mengklarifikasi untuk kita semua, kira-kira apa sih isi hati dari Amin, sesaat lagi tetap di Instapati. Pernikahan komedian Amin dan Avelin ada Anjani, sepertinya masih menyisahkan banyak pertanyaan. Salah satunya tentang status Avelin istri Amin saat ini, dimana banyak orang yang masih meragukan jenis kelamin Avelin yang disebut-sebut adalah sosok laki-laki. Dan seakan tak menutup mata dengan kenyataan itu, Amin yang ditemui para awak media kamis kemarin, akhirnya menegaskan bila dalam waktu dekat ia dan Avelin akan duduk bareng menjelaskan semua pertanyaan yang melingkupi bahtera pernikahan mereka, termasuk status Avelin yang sesungguhnya. Amin pun berharap setelah ia dan istri menyampaikan penjelasan yang sebenarnya, masyarakat akan mengetahui fakta yang sebenarnya. Pokoknya nanti kalau dari manajemen saya, mungkin nanti kanser sudah jadi waktu nikah juga, insya Allah kalau memang, apa sih, supaya, apa ya, supaya mencet, bukan mencet, enggak sih, enggak ada yang bisa dicegah, mengudah kabung, nyebar juga tentang berbagai macam persepsi, entah itu persepsi yang baik atau persepsi tentang kita, pasti kita kasih tahu, keluar, dengar langsung dari kita, dan semoga apa yang bakal kita keluarkan, entah itu statement atau segala macam bentuk wawancara itu, bisa memberikan, apa ya, sebuah pencerahan buat hak yang terjadi di masyarakat. Informasi yang dikerima jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang dikerima, proporsional, berimbang, gak berhasil bela, yaudah paling, nanti kita bakal bikin perasaan itu sebuah ini. Ketika disinggung kembali alasan Amin mau menikahi Evelyn, pria 35 tahun ini belum mau memberikan penjelasannya. Amin baru akan membeberkan semua setelah Evelyn yang kini sedang berada di Jepang kembali ke tanah air. Amin pun tak bisa memberikan alasan yang konkret saat ini, mengingat ia baru mengenal sosok sang istri setahun belakangan ini. Nah iyalah, seolah, yaudah, 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 pokoknya, yaudah, pokoknya, akounselnya emang dia siap untuk, siap untuk ngasih statement, memberikan klarifikasi, karena gima-gima juga bintang utamanya dia bukan gua ya, jadi emang gua cuma ekstras aja, jadi emang gua cuma ekstras aja, cuma PR-nya dia, karena bahas juga berita tentang gua, yang pasti bintang, bintang apa, bintang utamanya dia, mudah-mudahan lah dengan sosok kayak gini gak muna juga, dia kan nge-DJ di Jepang, yaudah ada pekerjaan DJ juga disini kan, nge-DJ juga apa juga, jadi emang komplitnya bisa ngobrol sama dia, dia judulnya kayak apa, terus kesarannya kayak apa, kenapa gini, kenapa gitu, karena buat pribadi, baru muna dia satu tahun, gua gak punya kapasitas untuk ngasih statement dan memberikan wawancara tentang dia seperti apa, karena sebagai pasangan itu hanya ingin menghormati dia itu aja. Pernikahan Amin dan Evelyn memang dilangsungkan secara tertutup dan tak diketahui media, sebab itu Amin berencana akan menggelar resepsi pernikahannya, agar media dan publik mengetahui bahwa ia dan Evelyn telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah. Hanya saja karena terbentur pendanaan, Amin baru akan menggelar resepsi pernikahannya pada tahun 2017 nanti. Satu, pertimbangannya ini belum puasa, dua, kita ngumpulin duit dulu, karena resepsi itu gak murah, sekecil-kecilnya pasti kan itu bakal spend duit kan, tiga ya emang, saya baru mulai usaha propersti yang Amin belum jalan, jadi masih nunggu, jadi gua masih nunggu benefitnya, masih nunggu profitnya, kayak mau ada rezeki, ada resepsi, kalau enggak yaudahlah gitu. Tapi makanya konsepnya gratisan di-endorse, ya kalau misalnya di-endorse, mau gratisnya silahkan terbuka, karena duitnya baru dibuat rumah, baru buat nikahan kemarin, jadi ya lagi nabung aja, lebih mikir kedepannya mau apa itu aja sih. Pernikahan komedian Amin dan Eveline ada Anjani, sepertinya masih menyisahkan banyak pertanyaan. Salah satunya tentang status Eveline istri Amin saat ini, di mana banyak orang yang masih meragukan jenis kelamin Eveline yang disebut-sebut adalah sosok laki-laki, dan seakan tak menutup mata dengan kenyataan itu, Amin yang ditemui para awak media kamis kemarin, akhirnya menegaskan bila dalam waktu dekat, ia dan Eveline akan duduk bareng menjelaskan semua pertanyaan, yang melingkupi bahtera pernikahan mereka, termasuk status Eveline yang sesungguhnya. Amin pun berharap setelah ia dan istri menyampaikan penjelasan yang sebenarnya, masyarakat akan mengetahui fakta yang sebenarnya. Kau kan nanti kalau dari manajemen saya, mungkin nanti kan saya sudah jadi waktu nikah juga, insya Allah kalau memang, apa sih, supaya, apa ya, supaya mencet, bukan mencet, enggak sih, enggak ada yang bisa dicegah, yang sudah kagum, nyebat juga tentang berbagai macam persepsi, entah itu persepsi yang baik atau persepsi tentang kita, pasti kita kasih tahu, keluar dengar langsung dari kita, dan semoga apa yang bakal kita keluarkan, entah itu statement atau segala macam berkepulauan cara itu, bisa memberikan, apa ya, sebuah pencerahan buat hak yang terjadi di masyarakat. Informasi yang diterima jauh lebih bisa dikutang jawabkan. Informasi yang diterima proporsional, berimbang gaberasi belah, yaudah paling nanti kita bakal bikin pasi belah sebuah. Ketika disinggung kembali alasan Amin mau menikahi Evelyn, pria 35 tahun ini belum mau memberikan penjelasannya. Amin baru akan membeberkan semua setelah Evelyn yang kini sedang berada di Jepang kembali ke tanah air. Amin pun tak bisa memberikan alasan yang konkret saat ini, mengingat ia baru mengenal sosok sang istri setahun belakangan ini. Bersambung bintang-bintangnya dia mudah-mudahanlah dengan sosok kayak gini, gak mudah juga. Dia kan nge-dijay di Jepang, yaudah ada pekerjaan nge-dijay juga disini kan. Nge-dijay juga apa juga. Jadi emang konfliknya bisa nge-berang aja deh, dunia kayak apa, terus kesarannya kayak apa, kenapa gini, kenapa gitu. Karena buat pribadi, baru mau nge-dijay satu tahun, gua gak punya kapasitas untuk ngasih statement dan memberikan wawancara tentang dia seperti apa. Karena sebagai pasangan itu, gua hanya ingin menghormati dia itu. Pernikahan Amin dan Evelyn memang dilangsungkan secara tertutup dan tak diketahui media. Sebab itu Amin berencana akan menggelar resepsi pernikahannya, agar media dan publik mengetahui bahwa ia dan Evelyn telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah. Hanya saja karena terbentur pendanaan, Amin baru akan menggelar resepsi pernikahannya pada tahun 2017 nanti. Satu, pertimbangannya ini belum puasa. Dua, kita ngumpulin duit dulu. Karena resepsi itu gak murah, sekecil-kecilnya pasti kan itu bakal spend duit kan. Tiga, ya emang saya baru mulai usaha propersti, yang emang belum jalan, jadi masih nunggu, di gua masih nunggu benefitnya, masih nunggu profitnya. Emang ada rejeki, ada resepsi, kalau enggak yaudahlah. Tapi makanya konsepnya gratisan di-endorse. Ya kalau misalnya di-endorse, mau gratisnya silahkan terbuka, karena duitnya baru dibeli buat rumah, baru buat nikahan kemarin, jadi ya lagi nabung aja, lebih mikir kedepannya mau apa itu aja sih. Spend duit kan, tiga ya emang, saya baru mulai usaha propersti, yang emang belum jalan, jadi masih nunggu, di gua masih nunggu benefitnya, masih nunggu profitnya. Emang ada rejeki, ada resepsi, kalau enggak yaudahlah. Tapi makanya konsepnya gratisan di-endorse. Ya kalau misalnya di-endorse, mau gratisnya silahkan terbuka, karena duitnya baru dibeli buat rumah, baru buat nikahan kemarin, jadi ya lagi nabung aja, lebih mikir kedepannya mau apa itu aja sih. Kalau sudah sampai menikah hijab kabu, terus dikeluarkan buku nikah, kayaknya enggak mungkin juga ya, pasangan sejenis gitu kan, pemirsa ya. Jadi kayaknya kalau memang amin, dan juga Evelynnya bahagia, kita terus mendoakan saja. Dinantikan saja. Kita mendoakan, semoga memang Evelynnya cepat hamil. Jadi semuanya hilang deh ya, rumor-rumor mengenai siapa sih sosok Evelyn ini sebenarnya. Ya nanti juga Amin sudah bilang mau press conference ya, nanti didengarkan saja. Dinantikan. Di serpagi. Baiklah. Dan selanjutnya ini akan ada Tara Budiman, dan juga akan ada Peby Blink, yang akan dicerita mengenai program-program sahur dan juga berbuka. Nah kalau Tara katanya di Markisa, mari kita sahur, terus Peby Blink ini di kisah jelang berbuka. Tengoknya tahu enggak sih pengalaman mereka seperti apa? Beritanya sesaat lagi tetap di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton!